Halo sahabat, ketemu lagi dengan saya, Mangpung, tentu masih di channel Mancing Sambil Piknik. Sahabat, kali ini saya kembali ke tempat, cukup lama saya tidak kesini, namanya Negeri Morella di Maluku Tengah. Kali ini saya nge-jik lagi, saya tekel yang saya gunakan, saya masih mencoba mencari paduan yang pas root atau joran dari Tokayo SJ3 atau Power 3 ini. Trip-trip sebelumnya saya gunakan, Tokayo saya padukan dengan RealWiki VIP 3000. Trip yang kedua, saya coba gunakan Tokayo VS dengan OJ2000. Kali ini, Tokayo saya padukan dengan Real kesayangan saya, yaitu Accurate Xtreme Post 400. Nah, maksudnya saya bedakan masing-masing menggunakan Real yang berbeda. Sebenarnya ingin merasakan sensasinya, mana yang paling tepat penggunaan root ini dipadukan dengan Real tipe apa. Karena masing-masing Real itu mempunyai tipe atau karakter yang berbeda. Misal, yang Wikipip 3000 yang saya pakai itu dengan rasio 5,3 banding 1, kemudian pada OJ dengan rasio 6,3 banding 1, sedangkan Accurate rasionya lebih rendah, yaitu rasio 4 banding 1. Dari masing-masing perbedaan rasio itu, saya ingin tahu feelnya, kira-kira cocok joran ini, nanti saya tandemkan dengan yang apa. Oke, terus ikuti channel Mancing Sambil Piknik bersama saya. Terus support channel ini dengan cara klik like, berikan komentar, lalu share di sosial media sahabat. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar selanjutnya mendapatkan update dari video-video saya yang lainnya. Terima kasih sahabat, Anda sudah nonton. Salam, joran melengkung. Sahabat, pagi ini saya melakukan trip tidak sendiri, di belakang ada sahabat saya, Bang Chua. Halo Bang Chua, kemudian Kapten Andalan sudah kembali, Pak Ustadz. Salam! Assalamualaikum! Saya pakai metal jack beratnya 150, kita main di kedalaman hanya sekitar 130, target utama sih jenis ikan garopah atau kerapu, Atau kalau bisa dapat jackpot, kita ingin guna gigi anjing. Bahaya ini, ini saya punya tempat, kurung ke bawah, hari ini yang baterai kebetulan. Saya sudah lihat juga, saya masih tidak melihat, apa yang terlaluin. Tetap, terun di bawah, Pak. Kenapa saya tidak ada bubasa ya? Saya tidak ada bawa tangan, saya tidak tahu jenis itu yang ini. Bawa tangan. Terima kasih, sebelumnya, saya salam. Salam Joran melengkung, selamat pagi sahabat. Orang belum melang, kita masih melang. memang master-masternya walaupun ikan parang-parang tapi enggak ya sudah ikan parang-parang lah ceng, itu silapa bawa tangan iya baby silapa itu itu bayi bayi pegang bayi salam cuara melengkuk ternyata setelah saya pakai kombinasi antara tokayo dengan reel-reel yang lain pernah saya pakai GM yang 3000 sama terakhir pakai OJ2000 ini yang paling nyaman ikannya malas makan ngejig sahabat coba terpaksa jigmen di belakang itu ganti cara dengan teknik mancing melingkar di paha wah ternyata ternyata ada pun baby sahabat rilis kembali ikan disini pintar dia bisa bedakan mana mana tuan tanah dengan pendatang Pak Ustadz di belakang strike lagi tapi dengan metode yang lain sahabat ini strike keberapa bang yang dua ikan apa jadi mana benar ini ruby sniper garopah atau kulit pasir itu ikannya sahabat jenisnya jenis apa namanya lulusi dasar lulusi dasar berat berapa kilo itu sekitar 15 kilo kurang berapa 15 kilo kurang kurang jelas seng song coba nyanyi dulu ini gudang karang Pak Ustadz sahabat mampu saya barusan tadi habis ngejig di luar sana matahari sudah mulai agak terik jadi saya memilih istirahat sejenak di pinggir pantai topografi dari pantai ini adalah bebatuan batu cahada seperti itu aktivitas hari ini saya setelah ngejig kita akan istirahat istirahatnya sarapan sih nah jika sahabat berkunjung ke daerah lehit Kabupaten Maluku Tengah tepatnya nama daerahnya adalah lubang buaya sahabat boleh singgah ke sini disini wahana snorkelingnya cukup bagus oke kita akan coba kesana ya akan coba naik kesana sahabat nah ini saya sudah berada di ketinggian tapi kalau kondisi ombak sedang sedang besar ya ombaknya kadang sampai ke arah sini bisa sampai mencapai tempat saya berdiri ini hari ini ombak tidak begitu besar sahabat di sebelah kiri saya ini memang daerah wisata nah itu dekir adasinya kelihatan sangat indah sekali sahabat nah jika sahabat penat dengan keseharian di aktivitas dalam kota yang penuh dengan kebisingan rutinitas yang itu-itu saja tempat disini saya recommended untuk teman-teman menghabiskan waktu bersama keluarga dan yang saya tahu kotex yang di ujung sana itu bisa disewakan semalam kalau tidak salah 250 ribu itu areanya adalah area snorkeling ya banyak wisatawan sedang nikmati ini sambil bersnowflin di sebelah saya juga ada wisatawan sedang menikmati indahnya alam di lubang buaya morela kabupaten maluku tengah di cabatan lehin nah itu tadi tentang area sekutaran lubang buaya saya berada di sebelah sisi bagian kanan dari lubang buaya akses untuk kesini memang jalan satu-satunya adalah dengan melewati daerah laut ini tapi saya tadi bisa masuk karena saya menggunakan akses perahu perahu untuk masuk kesini nah bagaimana pendapat sahabat tentang tempat ini oke silahkan berikan komentar di kolom komentar boleh menyampaikan gagasan atau usulan terkait dengan tempat ini yang saya tahu tempat ini sangat bersih jauh dari sampah dan saya juga mengajak kepada masyarakat Maluku dan pengunjung khususnya agar tidak meninggalkan jejak sampah di tempat ini terima kasih sahabat sekali lagi anda sudah menonton men-support video saya nama channelnya adalah Mancing Sambil Piknik oke sahabat boleh klik like dan jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar senantiasa mendapat update dari video-video saya yang lainnya terima kasih sahabat salam suara melengkung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati